Hingga akhir mata pendaftaran peserta yang ikut Kepala Daerah Serentak 2020, empat pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Dumai telah resmi Mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 Pasangan yang diusung tiga partai, yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Golkar Tiba di kantor KPU Dumai sekitar pukul 10 malam Sedangkan pasangan bakal calon Henry Sandra dan Rizal Akbar juga telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Pasangan ini diusung Partai PDI Perjuangan dan Gerindra sampai di kantor KPU sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Sedangkan pada hari pertama masa pendaftaran, dua pasangan bakal calon juga telah mendaftarkan diri ke KPU Dumai yakni Faisal dan Amris diusung Partai Nasdem dan P3 Selain itu di hari yang sama juga pasangan Edi Sepen dan Sainal Abidin diusung PKS dan PAN juga telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Dumai Setelah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Keempat pasangan bakal calon kepala daerah akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Pemilihan Umum Arifin Ahmad, Pekanbaru Dari ketiga, hari terakhir, sampai hari ini kita menemukan semua pesudur dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai Hingga batas akhir masa pendaftaran 6 September 2020, pukul 12 malam tidak ada lagi pasangan bakal lot yang mendaftarkan diri Rono Simamora, TVRI Riau melaporkan